Judul filmnya adalah 24 frames per heartbreak a.k.a. masturbation as the perfect cure for insomnia. Gua cuman denger masturbation, sorry banget. Plot tulisnya kalian berdua itu sudah meninggal dan... ...menginterview orang-orang yang sudah meninggal juga. Tapi kalian gak yakin, gak tau kalian udah meninggal gitu. Jadi kayak, that's your sisa kubur. Siksa kalian itu, menginterview orang yang aneh, yang boring, yang... Itulah your sisa kubur. Selamat datang kembali ke VINIAR, kali kedua Joko Anwar di VINIAR! Selamat datang kembali, setelah 2 tahun yang lalu. Kali ini kita bang Joko datang untuk mempromosikan film lagi. Karena kalau gak ada filmnya, dia gak mau diinterview. Kenapa tuh? Karena interview itu membutuhkan karya. Keren ya? Kala gue gak pernah diundang. Nah, lanjut ke filmnya ya. Iya, iya, iya. Sekarang kan ada film tabernya Siksa Kubur. Siku. Jangan lupa lu Tuan, Siku. Siku atau Sabur. 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 Atau Saku. Mendingan langsung aja. Bang ini kan film horor, religi pertama lu. Film religi ya. Religi. Waktu lu mikir buat bikin film ini, ada ketakutan gak? Kayak, aduh ini menyangkut agama lagi. Kalau menurut gue karena orang Indonesia itu kan memang melekat sekali agama kan dalam hidupnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita bikin film di Indonesia tapi mau menghilangkan unsur agama kayaknya gak mungkin. Kayak gak masuk di akal aja gitu. Kayak hantu aja gitu ya. Iya. Maksudnya setiap hari kita juga ngomongin agama kan. Kan kita sangat agamais banget gitu. Siap. 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 Menyalah abangku agamaku. Tapi kan kemarin-kemarin sempet ada tuh. Apa? Yang salah satu film. Oh di cancel. Di cancel sama MUI. Abang gak tau filmnya abangnya di cancel? Kalau Sisa Kubur jelas-jelas film tentang seorang yang tidak percaya agama dibikin percaya gitu. Jadi ya itu kan filmnya Syiar. Oke. Filmnya bukan cuma Syair tapi juga Syiar. Siap. Siap. Kuasok the day abangku. Jadi waktu abang bikin Sisa Kubur emang dari awal bikin udah gak ada ketakutan buat kayak ini. Kayaknya di cancel ya kita. Enggak. Karena justru ini challenge. Jadi gue sama produser gue Tihah Sibwan di Kamen C Pictures tuh. Dia bilang gini. Bang bisa gak sih kita bikin film yang aku bisa tunjukin ke ibuku dan ibuku senang sama aku. Bangga sama aku gitu. Ibunya sangat islami sekali by the way. Jadi oke kita bikin film yang kalo orang-orang terutama ibu-ibu yang religius akan melihat film ini dan bangga gitu. Nonton film ini. Jadi kita bikin Sisa Kubur. Kenapa gak langsung religi aja gak ada embel-embel horornya. Kalo gak ada horornya akan kayak preachy gitu gak sih kayak. Kayak menebar agama ya. Kayak preachy tuh kayak berkotbah gitu. Kalo film horor kan mereka bisa ngikutin ceritanya. Kengeriannya. Tapi dalam waktu bersamaan ternyata. Oh ini ternyata juga filmnya menyiarkan apa yang dikatakan agama gitu. Oh. Katanya demi buat siksa kubur. Joko Anwar itu sampai menolak ke Hollywood. Project film Hollywood. Project film Hollywood. Aquaman 3. Apa? Kan disebut. Apa Aquaman 3 bang? Kan kita ada. Aquanus kan ada. Ada. Juga ada. 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 Kenapa tolak? Karena waktu bersamaan pada waktu itu. Jadi seharusnya gue. Akhir tahun lalu syuting. Di LA kan. Gak usah Hollywood kali. LA kali. Tapi kan di sharing nya di Hollywood kan. Syuting nya di LA ya. Gak harus di Hollywood. Ada lokasi. Hollywood kan cuma tempat doang gitu. Tempat. Dan industri nya disebut. Industri film Hollywood. Karena tempat nya di Hollywood. Dan kebajakan gitu. Di lot-lot. Dan studio nya. Jadi. Waktunya bersamaan. Tapi gue berpikir. Ini film ke-10 gue gitu. Kayaknya. Angka 10. Angka yang. Sangat ada romantisme nya gitu. Jadi gue berpikir. Film nya harus yang sangat personal. Dan. Lebih punya makna. Makanya. Oke. Itu ditolak dulu deh. Kalau misalnya mereka masih mau nunggu. Gak apa-apa. Tapi. Gue mau bikin sesakubur dulu. Yang lebih personal. Lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Gitu. Tadi. Bang Joko bilang. Film ke-10. Agak ada romantis. Maksudnya. Angka 10 itu kan. Angka yang. Buat gue tuh. Angka yang romantis. Gitu. Dan kebanyakan sutradara juga. Angka ke-10 katanya. Film nya harus. Wow. Banyak orang yang bikin. Film 10 aja. Dan selesai udah. Gitu. Bahkan ada orang bilang. Sutradara-sutradara itu. Hanya bisa bikin film 10. Setelah itu pasti gak oke. Maksudnya. Katanya. Makanya ada sutradara yang. Film ke-10 gue berhenti. Gitu. Kemarin gue ngomong sama. Abang Quentin. Quentin Tarantino. Gua sempet. Quentin Tarantino apa? Tarantuna nih. Quentin Tarantula. SMS-an. SMS-an. Sob. Lau kenaps. Bikin film ke-10. Ya bray. Udah kadit mau lagi gue. Ya kan. Ada beberapa ya. Mas 10 udah gitu. Joko Anwar baru bikin bray. Anjay gitu. Anjay gitu. Anjay gitu. Enggalah. Kalo Tarantino kan duitnya udah banyak ya. Iya. Dari film-film sebelumnya. Royaltynya banyak. Royalty banyak. Kalo gue kan harus kerja terus. Kalo engga nanti gak bisa bayar listrik. Oh iya bener. Iya kan. Bener. Bener sih. Bener. Kalo gak ada listrik nanti ikan-ikan gue mati ada. Kolom kecil tuh harus ada. Oh ada. Pompanya terus. Jadi kerja demi ikan ya. Demi ikan-ikan koi gue. Ikan koi. Ada ikan koi. Ada ikan koi gue. Ikan banget. Nah ngomongin soal ikan koi. Gak ada yang mau ngomongin soal ikan koi ya. Ya kan gue intes juga. Bener. Bener. Tapi kan Bang Joko sekarang ini sutradara. Ya. Secara bersamaan Bang Joko kan juga nulis skenario. Betul. Betul. Mana yang lebih abang suka? Gue lebih. Mungkin lebih gampang jadi sutradara. Karena ada panduannya si skenario itu. Skenario itu panduannya. Kalo skenario itu kan out of nothing. Kepala lo. Itu harus terbuka selebar-lebarnya pikiran lo. Dan menyerap apa yang ada di lingkuan lo. Lo masukkan. Lo arrange menjadi kata. Tulisan. Adegan. Sampai akhirnya skrip gitu. Jadi. Kalo. Ngedirect lo ada panduannya. Kalo. Menulis skenario. Lo bikin panduannya. Lo bikin panduannya out of nothing. Membuka your senses. Lo ambil dari kanan, kiri, depan, belakang. Lo satukan ceritanya. Menjadi satu skrip. Lebih susah. Lebih susah ya. Lebih susah ya. Nah kalo film Siksakubur ini. Mas Joko Anwar sendiri itu. Ikut juga dalam pembuatan skripnya. Aku yang nulis. Oh. Jadi di film Siksakubur ini aku penulis skenario. Terus. Sutradara. Editor. Casting director. Terus. Dan juga. Megang marketing juga. Gak ini kamu emang BU. Atau emang. Aku rada bingung. Bikin PH sendiri. Aku banyak banget yang diambil. Berarti. Oh karena ini adalah film ke 10. Dan abang mau ikut serta semuanya. Eh biasanya juga. Gitu. Terlibat kok di banyak aspek. Oh. Film. Berarti emang suka. Suka suka. Gak ada trust issues gak ada. Itu memang. Memang aku. Suka terlibat. Hands on istilahnya. Hands on. Hands on. Apa takutnya. Kalo misalnya ada. Orang-orang lain. Tiba-tiba kayak. Aduh gak sesuai. Gak sesuai. Gak sesuai. Enggak sih. Tergantung. Mungkin karena. Kamen si pictures. Ini adalah PH baru ya. Gue sama partner gue. Tia Sibwan. Bikin si. Kamen si pictures ini. Mungkin. Bucetnya juga gak. Gak besar-besar amat. Jadi. Apa yang bisa dikerjakan sendiri. Kita kerjakan sendiri. Oh. Kita tuh pernah bikin film judulnya. A copy of my mind. Terus syutingnya cuman 7 hari. Krunya cuman 21. Aku merangkap jadi. Sutradara penulis. Wardrobe. Oke. Make up. Oke. Karena cuman makeupnya cuman nyemprot-nyemprot keringat. Oh oke. Wardrobe nya aku beneran beli. Bajunya gitu. Di factory outlet. Iya betul. Terus produser aku. Tia Sibwan. Dia produser. Dia juga driver. Dia juga talent koordinator. Gitu. Ini. A copy of my mind tuh yang. Sama Tara Basro. Tara Basro. Sama Ciko Jericho. Keren cuman 21. Keren cuman 21. Keren cuman 21. Termasuk ibu catering. Dua orang. Jadi 21 itu catering dua orang. Berarti 19. 19. Keren. Keren. Karena waktu itu kita betul-betul baru pertama kali bikin PH juga. Terus selama ini kan. Sebelumnya kita bikin iklan. Cuman kita berpikir. Iklan tuh. Sesuatu pekerjaan yang asik. Duitnya banyak. Cuman kayak. Kita butuh sesuatu yang organik dan personal. Supaya kita. Fresh lagi. Jadi kita bikin coffee of my mind. Sangat organik banget. Gitu. Keren banget. Dan filmnya berhasil. Filmnya Alhamdulillah berhasil. Dengan 19 crew itu. Ingat guys. Jadi kalo kalian mau bikin film. Ingat. Gue ibu catering. Bukan. Bukan gitu. WhatsAppnya. Gue ambil itu. Tapi pertama kali suka banget bikin film. Itu. Apa tiba-tiba kayak. Ah gue pengen banget. Jadi full time job gue. Itu bikin film. Gue terus terang dari kecil itu. Gue. Lahir dan tumbuh. Berkembang di lingkungan yang gak kondusif banget. Jadi bisa dibilang kumu. Banyak. Premanisme. Kriminal. Kriminal. Narkoba segala macem. Dan. Gue gak suka apa yang gue lihat. Akhirnya gue melarikan diri dengan cara nonton film ke bioskop. Dari nonton film itu gue menemukan kehidupan lain. Yang. Oh ternyata ada kehidupan seperti ini. Yang lebih bagus. Lebih. Indah. Lebih banyak. Yang menyenangkan gitu. Sehingga. Gue kepingin bikin film. Dengan harapan. Film-film yang gue bikin itu. Memberikan impact dan efek seperti itu. Kepada para penonton. Oh ada. Kehidupan yang lain. Dari yang kita hidup. Yang kita jalanin gitu. Dan memberikan rasa ketakutan. Kalau horor rasa. Kesesalah maksudnya. Iya. Kalau dibikin kubil komen kan gak ada hantu-hantu. Iya gak ada. Maksudnya. Kalau yang ini siksa kubur. Oh iya. Efeknya itu takut. Gitu. Ngomongin kalau siksa kubur lagi. Siksa kubur lagi. Katanya. Iya. Denger-dengger aja nih bang. Dari siapa? Quentin. Bang Wedin. Katanya ini udah pernah dibikin jadi sebuah short movie. Iya betul. Jadi film pendeknya itu dibikin tahun 2012. Pada waktu itu gue diminta oleh. Justin Lin dan teman-teman. Justin Lin itu sutradara Fast for You dan Star Trek Beyond. Serius? Jadi mereka punya channel Youtube. Pada waktu itu namanya Yom Yom. Sekarang masih ada. Oh Yom Yom. Nah mereka meminta. Tahu ya kan? Tahu-tahu. Beneran dia juga bikin gitu. Dia meminta gue satu sama ada orang Jepang. Sama satu lagi orang Filipina. Kalau gak salah ya bikinin dong film pendek. Mau kita jadiin satu gitu. Untuk Yom Yom. Dan akhirnya yaudah gue bikin film pendek. Yang tanpa dialog. Karena. Lebih aksesibel kan. Gak ada dialog. Anak kecil ya? Anak kecil. Ceritanya tentang seorang. Anak kecil bapaknya itu seorang serial killer. Yang dibunuh oleh polisi dan. Kepalanya agak. Hancur gitu. Jadi. Setelah dipocongin harus dimasukkan ke dalam peti. Kan ada beberapa kondisi dimana. Bahkan orang Islam kalau. Meninggal dipocongin juga. Gak bisa dimasukkan ke dalam peti. Salah satunya ketika tubuhnya rusak. Atau. Tanahnya terlalu lembek gitu. Dimasukkan ke dalam peti. Ketika orang-orang gak melihat. Anaknya sangking sayang sama bapaknya. Masuk ke dalam peti tersebut. Dia kebetulan bawa korek yang dikasih bapaknya. Dan dia ikut terkubur. Ketika bapaknya dikubur. Dan dia menyaksikan bapaknya mengalami siksa kubur. Gitu. Dan cerita dari film pendek ini. Berlanjut ke film panjangnya yang main di bioskop sekarang. Kelanjutan dari cerita itu. Oh kelanjutan. Karena ada kejadian di film pendek itu. Terjadilah film panjangnya. Berarti bisa dikatakan ini sequel dong. Bisa sequel atau perluasan cerita. Perluasan cerita. Nah. Berarti dari waktu 2012. Bang Yoko bikin si short movie ini. Udah ada gambaran. Kalau ini jadi film besar akan seperti apa? Sebenarnya ketika film pendek itu kita bikin. Shutingnya cuma 6 jam. Hah? Shutingnya cuma 6 jam. Di ruang tamu. Tapi ternyata setelah kita release. Diskusinya banyak banget. Bahkan sampai sekarang masih dibicara orang. Jadi kita berpikir. Gue sama partner gue Tia. Hasibon. Kok kayaknya menarik ya. Kalau misalnya kita jadikan film panjang. Jadi selama 12 tahun. Ya 12 tahun. Sejak 2012. Kita berpikir. Kita bikinnya seperti apa gitu. Gitu ceritanya. Pembuatannya 6 jam. Kalau kita kayak nongkrong-nongkrong. Biasanya kan main game yuk. Ini bikin film yuk. Kayak nongkrong-nongkrong. Terus ada yang badannya warna hijau. Kepalanya merah. Itu game. Itu game. Gamenya juga abis ini sebenarnya. Iya. Kok bisa tau ya. Iya kok. Nah yang nongkrong pada bingung. Pada ngomongin apa sih. Nanti nonton di game nya. Nanti nonton di game nya. Oke. Siksa kubur sendiri. Apa yang paling menghantui lu. Tentang siksa kubur. Karena gue lahir dan besar sebagai muslim. Bahkan sebelum sekolah. Biasanya kan juga udah ikut ngaji. Ustadz dan ustazah. Selalu bilang. Bahwa kalau misalnya kita. Tidak berbuat baik. Gak punya cukup iman. Ketika kita hidup. Kalau kita. Nanti meninggal. Akan ada dua malaikat yang bertanya. Siapa Tuhan mu. Dan sebagainya. Kalau kita tidak cukup beriman. Ketika kita hidup. Kita gak akan bisa menjawab. Gitu. Nah. Disiksa kubur itu. Dicoba untuk deksplorasi. Kenapa dia gak bisa menjawab. Pertanyaan itu. Saat malaikatnya nanyain. Betul. Kira-kira kenapa. Kalau misalnya. Ada malaikat bertanya. Alam kubur. Siapa Tuhan mu. Marwab buka. Kan seharusnya. Ketika kita hidup. Kita bisa jawab. Ketika kita masuk ke dalam. Alam kubur. Kita gak bisa jawab. Kenapa. Kira-kira kenapa. Iman yang gak kuat. Ya tapi kenapa. Iman yang gak kuat. And then what. What happened. Soalnya mungkin dia ingat. Kesalahan-kesalahan di dunia nyata. Tapi kenapa dia gak bisa menjawab. Ada semua pengen tahu jawabannya. Manton. Siksa kubur. Siksa kubur. Supaya cepat akhir. Gue gak tahu. Gue pagi-pagi suruh mikir. Iya. Tapi bener kan. Misalnya gini. Sekarang kalau misalnya gue tanya. Lo tinggal dimana. Di BSD. Lo tinggal dimana. Bintaro. Nah kalau gue bertanya sama lo. Pertanyaan yang sama. Lo gak bisa menjawab itu kenapa. Mungkin takut aja di stalker. Coba. Takut sama stalker. Coba. Iya juga ya. Kenapa gitu. Kan itu yang menjadi pertanyaan kan. Kenapa lo gak bisa jawab. Kenapa lo gak bisa jawab. Kenapa. Nah itulah yang akan di eksplorasi di siksa kubur. Premis yang sangat bagus. Tapi kan siksa kubur ini belum pernah dialami oleh manusia. Nah yang hidup. Betul. Gitu. Terus gimana caranya untuk direalisasikan. Untuk divisualisasikan. Sehingga kita. Sebagai penonton. Di siksa kubur ini. Menjadi. Oh siksa kubur kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Betul. Jadi pertama. Sebagai orang yang beragama. Kalau kita betul-betul beriman. Kita tidak mempertanyakan lagi. Kita beriman itu artinya. Yakin tanpa ragu. Ape-ape. Yakin tanpa ragu. Oh yakin tanpa ragu. Kalau misalnya kita yakin tanpa ragu. Hikmah akan datang untuk menuntun kita. Untuk memahami. Katanya seperti itu. Kalau kajian-kajiannya. Nah. Penggambaran siksa kubur itu seperti apa? Ya. Sesuai dengan yang ada di hadis. Dan apa yang ada di kajian. Itu yang kita perlihatkan. Jadi semuanya sesuai dengan agama. Nah dalam pembuatan film siksa kubur ini. Bang Joko ada yang kayak. Minta. Apa ya. Arahan gak? Oh harus. Karena setiap kita bikin film. Jangankan tentang agama. Tentang profesi-profesi spesifiknya. Misalnya kayak dokter. Caretaker. Nurse. Wartawan. Itu kita minta. Apa ya. Konsultasi dengan orang yang tahu. Ahlinya gitu ya. Kalau ini ada. Dengan tokoh agama gak? Kita bertanya dengan orang yang lebih tahu agama. Kita belajar dari kajian. Kalau kita ada scene di pesantren. Kan kita tanya orang-orang yang pernah. Di pesantren. Dan kita juga. Ya betul-betul riset lah gitu. Itu kan lama. Lama sekali. Makanya aku kalau bikin. Makanya udah setahun. Bukan. Makanya terakhir kali aku ketemu sama kalian ngomongin film. Kan dua tahun lalu. Baru sekarang keluar lagi film baru. Dua tahun baru jadi film. Ada satu film. Tujuh film. Ada yang setahun. Sepuluh film. Ada. Ada. Tapi aku gak bisa. Karena bodoh. Karena bodoh. Karena bodoh. Kalau bitter bisa cepet. Jadi banyak. Iya bener. Tapi karena bang Joko tuh konsepnya itu quality over quantity. Kan. Pengennya sih quantity juga. Pengennya bisa. Lu mah udah gue bantu spekkan kan. Malah dihancurkan. Bantuin aku terus. Kalau ada yang mau jadi donatur tetap. Silahkan. Huungi Joko Anwar. Nah. Tapi kan kita ini shootingnya. H plus satu. Ketika premiere Siksa Kubur udah ditayangkan. Yes. Gimana antusias. Penonton-penontonnya. Waduh gila ya. Ada beberapa orang yang sangat gue hargai banget. Hormati banget. Pemikirannya. Sesama film maker. Misalnya kayak Timo Cahyanto. Yang bikin film hebat banget. Dan gue sangat ngefans banget. Dia bilang bahwa Siksa Kubur. Mengupgrade total dari horror. Semua horror lokal gitu. Dia bilang film yang paling menakutkan. Yang pernah gue buat dan sebagainya. Dan you know. Banyak lagi. Yang kayak Nessie. Nessie Judge. Nessie Judge. Dia betul-betul memfilmkan. Reaksi dia abis nonton. Cuman bilang. What was that? Gitu so. Itu bikin seneng banget. Itu bikin seneng banget. Nah tapi ada gak orang-orang yang bilang gak suka. Atau yang kayak. Ah filmnya biasa aja. Ada lah tentu ada. Bahkan film yang. Ini film favorit gue sepanjang masa nih. Punch Drunk Love. Punch Drunk Love. Ini film menurut gue hebat banget. Dan jenius banget. Tapi tentu aja orang yang gak suka film. Jadi kalau misalnya. Gue bikin film. Terus ada yang bilang. Film lu gak bagus. Gak suka. Gue merasa kecewa. Ya gak apa-apa. Tapi gak lama-lama. Dan gak sampai marah. Karena kalau misalnya marah. Lu siapa orang yang bikin film lebih hebat aja. Banyak yang gak suka juga. Ya kan. Memang. Kalau gak lawan aja bilang. Yaudah buatin film kayak gitu. Eh keren. Itu lu doang. Lu tuh emang suka cari masalah. Bener kita tuh gak bisa. Menyenangkan semua pihak. Betul. Betul. Dan kadang-kadang. Kalau misalnya ada. Lu bikin film misalnya. Ada reaksi yang keras banget. Oh gue pencet banget sama film lu. Berarti itu. Meninggalkan kesan mendalam. Dalam. Pikiran dia hati dan kepalanya. Karena. Kalau orang nonton. Gak ada reaksinya. Nah itu kita takut kan. Tapi kalau sampai misalnya. Film lu. Dia tonton. Dan sampai dia bereaksi. Dengan keras. Negatif atau positif. Bahkan dia sampai. Misalnya posting di sosial berulang-ulang. Berarti ada sesuatu yang nempel di kepalanya kan. Meninggalkan kesan. Tapi kalau misalnya ada film. Misalnya lu. Gala premiere. Film lu. Tapi gak ada yang ngomongin. Sepi. Nah itu. Itu harus. Jangan sampai kayak gitu sih. Malah kayak. Gimana filmnya? Biasa aja. Ada film ya. Judulnya. Yang bikin Darren Aronofsky. Yang main Jennifer Lawrence. Oke. Judulnya Mother. Pake tanda seru. Mother. Bukan. Mother. Oh gila. Itu kayak India tadi. Mother. Nah. Kenapa emang. Ini reaksi terhadap film ini. Gila. Negatif banget gitu. Oh negatif. The worst movie I've ever seen. What the trash. Gitu-gitu. Eh. Dikurangin dikit. What the trash. Gitu-gitu. Iya. Jangan lalu. Jangan lalu. Jangan lalu. Kayak abang yang ngomong. Kayak abang pake SXN account. Gitu men. Gitu. Oke oke oke. Oke oke. Emang kenapa filmnya? Nah itu filmnya sangat provokatif banget. Jadi orang reaksinya itu kayak shock banget. Dan menurut gue salah satu film terbaik tahun itu. Cuman. 80-90% orang bilang itu filmnya jelek banget. Sampai. Apa namanya kan lu sering liat film ada komen-komen orang. Yang mereka masukin itu jelek-jelek. Oh iya. Film terburuk sepanjang masa apa segala macam. Supaya memang kepo juga nonton ya. Karena. Bukan kepo aja. Karena reaksi sebesar itu. Datang dari penonton rame-rame itu juga. Sesuatu yang membuat film itu. Oh ini layak untuk dibicarakan gitu. Jadi. Kalo misalnya kita bikin film. Alhamdulillah kalo misalnya ada yang menguji. Kayak sisa kubur kemarin. Semuanya dominan. Memuji filmnya. Tapi kalo misalnya ada yang bilang jelek apa segala macam. Buat gue itu sesuatu yang wajar. Kalo engga. Lu harus curiga. Mungkin lu udah mati dan ada. Di sisa kubur. Sisa kubur lu adalah. Hal lu. Semua orang memuji itu juga mengerikan kan. Kalo lu kebayang ga. Misalnya lu bangun tidur suatu hari. Terus. Semua orang muji lu. Bagus banget ya alis lu. Gitu. Thank you. Ya kan. Bagus banget ya senyum lu. Lu juga pusing kan. Kayak. Seneng lu. Maksudnya. Tapi berkelanjutan terus-terusan. Jadi kayak. Kok ga ada yang kritik. Kok ga ada yang. This is not real kayak. Lu uneasy sendiri gitu. Iya ga sih. Bener. Jadi kalo misalnya ada yang pro ada yang kontra. It's a good side. Malah bagus ya. Kenapa? We still alive. Wea. Ngengeng. Siap. Tapi maksudnya kok pernah sakit hati ga? Kalo misalnya kayak. Udah bikin film. Kan sepenuh hati ini. Ini anak gua nih filmnya nih. Tiba-tiba kayak. Kok lebih bagusan film lu yang kemarin sih? Iya. Kalo sakit hati sih ga. Artinya ini gua. Ini ya. Berkembang ya. Berkembang ya. Mungkin gua ketika muda. Reaksi gua ga seperti ini. Sesantui ini. Iya. Mungkin dulu. Lebih. Kalo kecewa. Mungkin. Engga. Kecewa sih engga. Gitu. Malah misalnya tadi pagi ada yang bilang. Jok. Gua suka banget sama sisa kubur. Tapi. Ini yang gua anggap. Ga oke gitu. Gua bilang. Duh makasih ya. I need this as a friend. Oh di highlight gitu ya. Gua butuh ini dari temen. Gitu. Jadi ga cuman. Ha bagus. Kita merasa hebat tinggal di bubble. Padahal filmnya gimana. Gitu kan. Jadi itu. Jadi kalo misalnya. Sakit hati sih engga. Sama sekali ya. Justru. Itu bagus. Kalo misalnya. Lu deket sama orang. Tapi orang yang deket ini. Masih bisa bilang. You know. The positive. A side of your film. Negative side juga apa. Kasih feedback gitu ya. Kasih feedback. Kalo misalnya. Bagus. Sebagi-sebagi. Lu juga engga. Bahasa-bahasi banget gitu. Bener. Bener. Bang Joko. Yes. Bang Joko memiliki sebuah hobi yang cukup aneh. Ya. Atau yang lu suka nulis di kuburan. Gua suka nulis skenario itu. Di tempat yang sepi. Dan tenang. Dan ada beberapa. Tempat yang menurut gua tenang. Soothing. 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 Bukan shooting tapi. Soothing. 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 Soothing dulu. Soothing basketball. Oke. Itu cadil es ya. Gak boleh di bercanakan. Ayo. Kenapa kan tau. Soothing. Di Lampers tuh gak suka. Soothing. 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 Buat hati. Menenangkan. Dan beberapa tempat seperti museum dan kuburan. Oke. Gitu. Ada. Kalo ada kesempatan gua pergi ke tempat. Ke kuburan yang soothing. Soothing. Menenangkan. Bikin nyaman. Bikin tenang gitu. Gak akan pergi ke sana. Tapi maksudnya kan ada coffee shop. Coffee shop juga yang. Suiting juga. Coffee shop can be very noisy as well kan. Kadang-kadang. Berarti tarik coffee shop yang gak laku. Sepi tuh. Lo pinter banget sih. Ya gak sebuah idea ya. Iya. Lo kasih rekomendasi ya. Coffee shop yang gak laku. Berarti langsung aja tanya ke coffee shopnya. Ini mau bangkrut gak? Jangan gitu dong. Eh lo laku gak sih? Sebenernya minggu depan kita udah tutup. Pas kasih gua seminggu ya. Tapi kenapa harus kubur lagi? Tapi gua punya ada cerita. Boleh gak? Boleh, boleh, boleh. Tentang cafe yang mau bangkrut gitu. Udah boleh deh. Ini next film gua. Film romantis. Gua kasih tau bocaran sedikit ya. Jadi bukan horror. Oke, oke. Jadi tentang seseorang yang membawa keberuntungan. Kepada apapun yang dia datangin dan dia pegang. Dia adalah seorang filmmaker. Yang udah tidak bisa membuat film lagi karena gak ada ide. Akhirnya dia mencoba untuk menulis. Dia pergi ke sebuah tempat cafe yang sepi tadi itu. Tiba-tiba rame. Ah rame, gua pergi ke tempat lain. Akhirnya cari tempat yang sepi. Tiba-tiba dia ngetiknya jadi rame. Rame lagi. Ternyata dia pembawa keberuntungan. Apakah jadi setiap kali dia pergi ke tempat apapun. Orang betul-betul eh silahkan datang. Silahkan makan minum gratis gitu. Tiba-tiba rame. Tapi the downside of that is. Setiap kali dia dekat dengan seorang cewek. Seorang perempuan. Perempuan ini langsung direbutkan oleh banyak orang. Jadi dia patah hati-patah hati terus. Oh. Judul filmnya adalah. 24 frames per heartbreak. AKA masturbation as the perfect cure for insomnia. 24 frames per heartbreak. 24 frames per heartbreak. AKA masturbation as the perfect cure for insomnia. 24 per frame. Masturbation all the time. 24 per frame. Masturbation. Heartbreak. 24 frames per heartbreak. 24 frames per heartbreak. 24 frames per heartbreak. AKA masturbation as the perfect cure for insomnia. The perfect cure for insomnia. Berarti coli itu adalah obat paling bagus untuk insomnia. Setuju. Which is true. Santai gak usah nunya-nunya kalau lu juga iya kan. Ya. Semalam kali di jam 6. Hmm ngapain ya. Hmm ngapain ya. Itu film yang akan muncul. Gue pengen bikin film ini. Film romance. Ya. Kenapa judulnya gak kayak. Ya normal gitu. Nanti ceritanya juga ada 24. Ini salah satu yang gue cerita salah satunya. Oh. Gitu. Berarti ada 24 aktor-aktris. Filmnya 5 jam. Filmnya 5 jam. 24 cerita. 24 cerita. 24 cerita. Tapi setiap cerita itu tentang beda-beda. Tentang seseorang yang overcome heartbreak. Oh. Kok lu bisa menghiraukan filmnya 5 jam sih? Lah. Udah biasa kali. Udah biasa. Lalu binge watching itu emang berapa jam? Kagak di dalam bioskop 5 jam. Iya juga. Iya sih. Gimana bang? Kalau kita bikin prequel. Prequel? Dari? Dari itu 5 jam kita bagi. Satu setengah. Satu setengah. Dua jam. Oh dapet 3 film ya? 3 film. Oh ekonomis banget pemikiran kalian. Kan orang-orang bakal bayar juga tuh. Kita upnya setiap film setelah yang satunya turun. Ah. Teng. Teng. Oh ya gitu ya. Iya. Nah yang terakhir berarti 24 frame per heartbreak. AKA. Masturbation as the cure of insomnia. The finale. Go ahead. Go ahead. Oh an extended version of the masturbation. Ah extended version of the masturbation. Tapi itu judulnya udah fix. Udah fix. Bang kalau butuh aktor. You know it first at Vinyar. 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 Sebenarnya berat banget. Apalagi yang kayak tadi Mas Joko bilang. Harus bikin scriptnya itu lama dan panjang. Gitu-gitu. Kenapa mau? Dedikasi. For the love of the craft. Kesel love. Film making. Tapi kenapa maksudnya? Kenapa film setan spesifiknya? Gue baru bikin 3 film horror dari 10 film yang udah gue bikin. Oh iya. Dan itu booming kan? Film-film setan. Apa karena suka antusiasnya orang-orang Indonesia? Ih setan ternyata segitu boomingnya. Identik pembangunan horror. Kalau misalnya kita mau bikin assessment terhadap bangsa kita. Bangsa Indonesia. Kalian nih. Kita memiliki etnik group yang banyak ya. Ratusan katanya. Ratusan. Setiap dari etnik group ini memiliki folklore tersendiri. Oke. Mitologi mereka masing-masing. Kepustakaan horror masing-masing mereka gitu kan. Kan bercerita secara verbalnya kan pasti juga. Menjadi custom dalam sebuah culture. Custom of a culture. That sounds good banget ya. Custom of a culture. C-O-C. C-O-C. Custom of a culture. C-O-C. C-O-C. Nah jadi karena banyak sekali diverse banget. Jadi bangsa Indonesia ini memiliki kepustakaan. Karakter mitos, mitologi, mistisism. Termasuk horror yang sangat besar sekali. Kalau kita melihat misalnya Korea Selatan. Mereka yang di ekspor sebagai pop culture. Untuk menambah soft power mereka di dunia. Itu kayak K-pop, kayak drama. Kita gak bisa ngikut. Kita mau bikin I-pop. Indonesia. Indonesia. Yang mana. Yang mana popnya. Kan kita diverse. Apakah I-pop dari Jawa, I-pop dari Sumatera, Sunda. I-pop mana. Banyak ya soalnya. Enggak fair gitu. Kita Jawa sentris banget kan. Jadi. Kalau dibikin assessment yang kita bisa bikin pop culture ekspor apa? Film horror. Film horror. Karena horror itu adalah pop culture kita. Exactly. Jadi jangan di musuhi. Tapi kita kembangkan. Bikin filmnya jangan selalu sama kalau bikin film horror. Makanya kita menawarkan keterbaruan dalam film Siksa Kubur. Siksa Kubur. Anda akan percaya. Kelebaran lagi munculnya. Kelebaran lagi. Kelebaran lagi munculnya. Salah banget ya. Merayakan nonton film Siksa Kubur. Hame-hame sama keluarga. Ya bener. Film drama banget. Drama keluarga banget. Cocok. Cocok. Tapi Mas Joko sendiri pernah gak kepikiran untuk POV yang gestarnya ini? Setannya. Gimana? Maksud lu? Gestarnya setannya. Cas utamanya? Iya cas utamanya itu setannya. Kenapa dia bisa jadi kuntilanak misalkan? Soalnya kalau misalnya kayak di luar negeri kan ada warm bodies tentang zombie itu jatuh cinta dengan manusia. Oke. Iya kan? Nah kenapa gak kayak coba di X lagi plot twist lagi? Udah pernah aku. Apa? Aku pernah membuat sebuah film karakter utamanya itu Kuntilanak, Gendorowo, Banaspati, dan Tuyul. Ini apa? Beneran. Lu cek sekarang. Inilah trailernya jadi. Series Half World. Ini ceritanya muncul gotonyok loh. Nah itu dia. Itu. Oh iya pernah bikin series Half World itu. Untuk HBO dulu. Saya gak suka setan soalnya saya takut banget. Tapi waktu yang ibu penghabis setan. Ini setan. Itu soalnya banget sih. Lo udah nonton manusia kan? Yang pertama yang gue takut. Nah biasanya film-film gue tuh lebih manusiawi gitu. Jadi menangkulkan sisi kemanusiaan dari misalnya keluarga mengalami apa. Jadi bukan setan-setan gitu enggak sih. Tapi penghabis yang kedua yang ke lindas lift ya? Ke geprek lift. Iya. Yang kedua itu yang di rusun. Di rusun. Itu soalnya banget. Di sisa kubur juga ada set piece yang mirip-mirip itu. Tapi tonton sendiri deh. Tonton sendiri. Tapi untuk mengambil cast mana yang kayak ini cocok banget nih gue mau dia. Itu gimana caranya? Kalau ada beberapa aktor yang memang dari awal udah aku targetin untuk main ya. Misalnya kalau udah paling cocok nih kayak. Kayak Hazara Hadian, Faridina Mufti, Christine Hakim, Selamar Harjo gitu. Atau mereka-mereka yang aku sudah pernah kerja sama mereka dan tau. Tapi ada juga kita setiap bikin film tuh paling enggak 30% harus diisi oleh orang-orang baru dengan cara casting. Oke casting. Bahkan ada yang bukan dari kalangan film. Kita pernah bikin film kayak permontan Aja Anam dari driver Ojol. Itu ada di permontan Aja Anam. Terus di permontan Aja Anam itu ada seorang dia guru sebenarnya pengajar. Pengajar guru agama. Asli. Asli dari Jawa Timur. Dan dia hebat banget walaupun perannya kecil. Nah kita ajak lagi main di sisa kubur karena dia apa banget sih. Namanya Afrian Arisandi. Kepikiran gak pengen bikin film kayak ada dua host gitu. Anak jaksel tatoan gitu mungkin. Interview kayak Joko Anwar pribadi gitu. Tapi tiba-tiba dihantui studio nya. Siapa tau. Terus kayak keluar dari AC. Bukan ceritanya tentang dua host. Yang mereka bingung kenapa setiap hari mereka harus menginterview orang yang aneh banget gitu. Cara ngomongnya aneh. Ditanya latar belakangnya aneh. Kamu gak paham mereka gitu. Yes, yes. Ternyata. Ternyata. Plot twist nya. Plot twist nya kalian berdua itu sudah meninggal dan. Menginterview orang-orang yang sudah meninggal juga. Tapi kalian gak yakin gak tau kalian udah meninggal gitu. Jadi kayak. There's your sisa kubur. Siksa kalian itu. Menginterview orang yang aneh. Yang boring. Yang itulah your sisa kubur. Terus kita cubit-cubit kok gak kasih sakit gitu. Gue cubit lu ternyata. Ah gue yang sakit. Menarik menarik. Tapi Mas Joko kenapa gak bikin film horor komedi. Ih. Bikin film horor komedi. Kayak di Thailand Thailand tuh. Iya. Apa yang serem banget kak? Fobia. Fobia. Yang gak ada lima cerita. Tapi yang belakangnya selalu lucu. Lucu. Gue ada bikin mau bikin film sebenarnya. Film horor komedi. Judulnya udah di umum sih sebenarnya. Apa tuh? Ghost in the Cell. Ghost in the Cell. Ghost in the Cell. Cell as in penjara. Ghost in the Cell penjara. Oh bukan Ghost in the Cell. Itu udah ada filmnya. Ini Cell. C-E-L-L. C-E-L-L. Cell. Cell. Ghost in the Cell. Prison Cell. Berarti bakal ada dua film baru nih. Hah? Nantinya. Banyak film gua. Ingat. Listrik gak dibayar pake doa. Betul. Ikan koi harus dikasih makan. Ikan koi. Oke. Mantep. Nah. Sebagai filmmaker. Ada rencana pensiun gak? Ada. Setelah dapet achievement tertentu. Misalnya setelah bikin film ke 20 atau 30 misalnya. Atau setelah memenangkan sebuah penghargaan apa. Gua akan berhenti bikin film ketika gua sudah tidak ada lagi yang ingin gua katakan. Karena dalam setiap film gua walaupun itu film horor. Ada selalu yang ingin gua katakan. Gua mungkin akan bilang honey cuman film hiburan tapi pasti sesuatu yang ingin gua katakan sih. Ada intinya. Ketika gua tidak ada lagi yang ingin gua katakan yaudah. Mau ngapain lagi. Emang kalo disiksa kubur pengen katakan apa? Tonton lah filmnya. Jadi tau apa yang akan, yang pengen aku katakan. Selalu banget lah. Tau jalan film setan dong. Film setan sisak kubur itu bukan. Takut. Sisak kubur gak ada setannya. Tapi imajinasi. Ya lu bayangin kalo kita udah meninggal kita ketemu setan kita juga setan. Masa catan ketemu setan takut. Iya juga. Jadi sisak kubur itu bukan. Jadi sisak kubur itu bukan film setan. Bukan film setan. Penyiksaan ketika lu udah. Iya. Iya. Lanjut. Nah tapi sisak kubur sendiri akan muncul di dunia perfilman. Itu tanggal berapa? Tanggal 11 April di bioskop. 11 April di bioskop. 11 April di bioskop. Gitu. Mau nonton gak? Mau. Mau tau kan apa yang mas Joko Anwar pengen utarakan? Mau. Nonton sisak kubur. Kapan? 11 Agustus. 11 April. 11 April. Lebaran. Lebaran. Sebenernya ajak penonton untuk nonton sisak kubur bukan ajak gue. Lu ajak penonton. Iya maksudnya. Tersalah deh mas Joko. Bang Joko mending lu promo dah. Bingung kita. Kita nonton sisak kubur yuk teman-teman di bioskop. Iya. Mulai main tanggal 11 April lebaran ini. Karena filmnya bukan cuman enak untuk diikuti, ditonton, dinikmati. Tapi juga setelah nonton itu seperti memberikan pemantik untuk berdiskusi dengan orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup kita. Keren. Jago ya ngomongnya ya? Iya jago tuh. Kayak pas lo nomor. Nah. 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 Jadi jangan lupa nonton Siksak kubur 11 April di bioskop kesayangan kalian semua. Siksak kubur anda akan percaya. Iya. Halo saya Joko Anwar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Youtubenya Volix. Dan jangan lupa tonton semua episode Vineyard.